Intro Fakultas Perikanan Unkrip bersama dengan Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya menandatangani Perjanjian Kerjasama Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Jumat 19 November 2021. Fakultas Perikanan Prodi Budidaya Perairan Universitas Kristen Palangkaraya bekerjasama dengan Fakultas Pertanian dan Kehutanan Prodi Kehutanan Universitas Muhammadiyah Kota Palangkaraya yakni secara simbolis melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dekan Fakultas Perikanan Unkrip Infa Mingkawati dalam mewancaranya mengungkapkan dalam pelaksanaan MBKM nanti di dalamnya ada kegiatan perkuliahan mahasiswa yang disebekati bersama antar universitas yang sesuai dengan kurikulumnya masing-masing. Hari ini kami melaksanakan perjanjian kerjasama antara Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Muhammadiyah dengan Fakultas Perikanan Universitas Kristen Palangkaraya yang kita laksanakan bersama dan baru selesai pada hari ini. Salah satunya adalah untuk melaksanakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi ada kegiatan perkuliahan yang nanti kita sepakati bersama untuk mata kuliahnya yang sesuai dengan kurikulum kita masing-masing nanti disesuaikan. Jadi mahasiswa dari Fakultas Pertanian dan Kehutanan terutama Prodi Kehutanannya bisa belajar dan kuliah di Fakultas Perikanan Universitas Kristen Palangkaraya. Demikian juga mahasiswa kita yang dari Fakultas Perikanan Unkrip bisa juga belajar di Prodi Kehutanan di Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Muhammadiyah. Dalam hal ini kami mendapat kunjungan. Yang pertama melaksanakannya ini adalah dari pihak pertama ya. Sesuai dengan perjanjian tadi adalah Fakultas Petanian dan Kehutanan Universitas Muhammadiyah dan kami pihak kedua dari Fakultas Perikanan Universitas Kristen Palangkaraya. Harapannya program ini bisa berjalan dengan baik ya. Kita bisa sharing satu dengan lainnya. Jadi mahasiswa tidak hanya belajar di bidang kehutanan saja tapi juga mereka dapat mengenal bagaimana dunia perikanan. Demikian juga kami dari perikanan juga dapat mengenal dunia dari kehutanan. Di tempat yang sama, Dekan Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Muhammadiyah, Kota Palangkaraya. Implementasi dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini pun akan berlaku mulai semester depan dan berlangsung selama 3 tahun lamanya. Pertama kami ucapkan terima kasih dari Jurnal TV ya yang sudah meliput perjanjian kerjasama yang kami lakukan. Nah ada pun tujuan dari kerjasama ini adalah implementasi dari MBKM. Jadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memang saat ini diwajibkan bagi seluruh universitas yang ada di Indonesia. Nah jadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini adalah pemerintah memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk dalam satu semester itu bisa menempuh kuliah di luar prodi di universitas dan juga di luar universitas. Implementasi dari program kerjasama ini kalau untuk semester ini belum bisa dilakukan karena semester ini sudah berjalan tengah semester. Sehingga PKS yang kita tanda tangan ini, kita sepakati ini akan kita implementasikan di semester depan. Ini adalah hal yang baik ya kerjasama ini karena kita sama-sama perguruan tinggi swasta yang sekarang orang tidak memandangnya negeri dan swasta tapi sejauh mana kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara. Nah itu harapan dari PKS ini yang kita rencanakan tiga tahun berjalan ya tentu nanti ada evaluasinya bisa berjalan dengan baik, dengan lancar gitu ya saling bersimbiosis mutualisme lah saling memberikan keuntungan antara kami, Fakultas Pertanian dan Kehutanan Semua Media Pelangkaraya dengan Fakultas Kristen Pelangkaraya. Harapan dari kedua universitas ini pun tentunya program MBKM tersebut dapat berjalan dengan lancar dan membuahkan hasil yang memuaskan. Selama tiga tahun berjalan program ini akan tetap dievaluasi. Dari Kota Polangkaraya, Hari Raimondo, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!